Oke, ini dia anemon clownfish ataupun longtip anemonis ya Jadi ini merupakan anemon favoritnya ikan nemo Ikan nemo ini selalu hosting disini ya Jadi ini cantik sekali anemonnya Dia warnanya kuning metallic ya Putih, pink, kuning metallic segitu ya Jadi ini bakal jadi rumah yang cocok untuk nemo ya Ini saiznya M ini Oke, ini karena akwariumnya ini nih Butek banget nih Oke, saya mau buat vlog tentang penjualan biota kembali ya Jadi ini adalah penjualan pertama setelah liburan lebaran ya 2022 Ya, saya mau update ya kondisi dari akwarium-akwarium yang berada di galeri saya Setelah ditinggal mudik selama satu minggu ya Di liburan lebaran 1443 Hijriah ya Jadi ini salah satu akwarium nanotank saya yang udah butek ya Jadi penuh dengan lumut nih Dan ini diisi oleh dua ekor anemon Anemon clownfish dan juga anemon carpet Ya, ini adalah penjualan pertama kami nih Di marine aquatic gallery ya Setelah liburan lebaran 1443 Hijriah Jadi ini sudah mulai ada marine aquaris yang ingin menambah koleksi biotanya ya Jadi biota yang bakal saya ambil dari akwarium ini adalah ini Ini adalah long tip anemonis ataupun juga anemon clownfish ya Ya, oke ini dia anemon yang merupakan anemon favorit ya Anemon favorit ikan nemo Jadi ikan nemo itu kalau disuruh milih Dia bakal milih anemon ini ya Namanya long tip anemonis Ya, ataupun juga anemon clownfish Namanya aja juga ada anemon clownfish ya Jadi dia pasti di hosting oleh jenis-jenis nemo ataupun juga clownfish Oke itu, kita lihat ya Tingkat pola dari si nemo kecil ini Dia membersihkan tuh kotoran-kotoran yang ada di anemon clownfish ini Karena dia mau hosting disitu tuh Dia mau tinggal disitu Jadi disini ada dua nih Ada anemon clownfish, ada anemon carpet Ini kondisi akwariumnya memang udah lama ya Udah ditinggal mudik satu minggu Jadi sudah mulai lumutan Jadi gak terlalu nampak nih Tapi kalau misalnya airnya jernih sekali Airnya sangat jernih Ya, cuma lumutan aja sih Ya, jadi ini di hosting oleh anemon si itu ya Si, si nimu tuh Yang dia sangat kegirangan Kalau misalnya ada anemon disini Oke, kita langsung ambil aja kok Ini anemon clownfishnya Clownfishnya cantik ya Jadi belum bleaching dia Warnanya juga kuning Size-nya size M Kita langsung packing dan kirim nih ke siantar Oke, ini dia packingan saya Plastiknya baru, double dua Kemudian airnya juga baru ya Jadi kita langsung angkat nih Si anemonnya Anemon clownfish ini Dia tadi sudah mulai lengket Kita bisa tangkap aja nih Kita tarik ya Oh, ini dia Anemonnya cantik sekarang nih Oh, ini dia Ini dia anemon clownfish Per 30 detik Anemon clownfish Ataupun juga long tip anemonish Warnanya kuning Cantik banget Tipnya panjang ya Jadi ini bakal jadi rumah favorit Bagi ikan nimu ya Oke, kita langsung masukkan Kita langsung packing Ini dia Anemon clownfish Oke, jadi ada seorang Marine aquaris ya Asal siantar Yang baru saja Setting ya Baru saja selesai cycling Aquariumnya Aquarium blotnya belum Oke, ada seorang Marine aquaris Asal siantar Yang aquariumnya itu Baru selesai cycling ya Sudah fully cycle Dan sudah bisa Ditinggali oleh biota ya Jadi beliau Sudah menghubungi saya Dan berkonsultasi ini Ingin memelihara beberapa biota ya Terutama Ya oke Jadi ada seorang Marine aquaris ya Asal siantar Yang aquarium lautnya itu Baru selesai di cycling ya Jadi sudah fully cycle Dan sudah di cek Parameternya Sudah bisa Dimasukkan oleh biota-biota Ya, jadi beliau itu Ingin memelihara Nemo ya Dan kalau melihara Nemo Tidak asal juga Kalau misalnya kita tidak Memberikan rumahnya ya Untuk hosting Yaitu Anemon Jadi beliau ingin membeli Beberapa ekor anemon Dari saya ya Jadi ada dua ekor anemon Yang dipesan Yang pertama ini Ada rose bubble tip anemon Ataupun juga anemon genteng Ya, bahasa nelayan Oke, ini di hosting oleh ini Si maroon plant fish Yang sudah Sudah mulai besar dia ya Ini cantik sekali Maroon plant fishnya nih Hmm Ya Oke, jadi Di aquariumnya Sudah ada Apa ya Balong satu ekor Dan Nemo dua ekor Tapi memang Size sudah semeter ya Apalagi kalau misalnya Di aquarium yang tidak terlalu besar Jadi Si balong ini Diusir ya Jadi dia menyudut saja Karena memang ada Ada dominasi ya Dan ada juga perebutan Yang namanya anemon Karena anemonnya baru satu ekor Jadi beliau itu ingin menambah Dua ekor anemon ya Yaitu anemon genteng Ini yang berwarna Merah Dan juga anemon plant fish Nanti yang berwarna kuning Oke, ini dia Kita ambil saja Anemon genteng Ini size L ya Cuman karena dia Menyudut seperti ini Jadi kurang maksimal ya Ini karena baru saya tinggal Ini nih Baru saya tinggal mudik Jadi seperti ini Kita langsung angkat saja nih Anemon gentengnya Anemon genteng itu Kalau shrinking seperti ini ya Dia jadi kecil Tapi nanti kalau sudah stabil Dia akan kembang lagi Oke, kita langsung packing dan kirim Oke, ini dia kok anemon Clone fish Ataupun juga long tip anemon Jadi warnanya kuning Tipnya itu warna kuning Size-nya size M Ini sudah saya packing Ini cantik banget nih Anemonnya Kuning ya kok Oke, ini dia Dua ekor anemon ya Long tip anemon Ataupun juga Anemon plant fish Size M ya Warna kuning nih Cantik banget nih Dan ini anemon genteng ya Rose bubble tip anemon Kalau dia lagi stress Dia shrinking seperti itu ya Tapi nanti dia akan Kembali mekar ya Jadi ini Kemasannya full oxygen Dua lapis Pake air baru Dan plastik baru ya Kita langsung packing dan kirim Oke, ini kok Anemonnya sudah saya packing Sekarang Saya akan Kirimkan ke travelnya Oke, ini dia Sudah saya packing ya Pakai karton Kemudian saya isi Apa Es batu juga Supaya Tidak kepanasan Mencegah oksigen Berkurang ya Jadi packing-nya juga Sudah sesuai Supi Ini langsung saya kirim Ya, ini dia Penjualan ya Vlog penjualan kami Di Merin Aquatic Gallery ya Setelah liburan Lebaran 1443 Hijri ya Jadi Alhamdulillah Ini kami dapat pesanan Dua ekor Anemon ya Anemon Planned Fish Ataupun juga Longtip Anemonis Dan juga Rose bubble tip Anemonis Ataupun juga Anemon genteng ya Jadi ini sudah Saya packing Di dalam Karton Seperti ini Kemudian ada Bacaan ini Ikan hidup Jangan dibanting ya Jadi ini bakal Dikirimkan ke Salah satu Merin Aquaris Di daerah Siantar ya Jadi perjalanan Medan siantar itu Sekitar 3 jam Jadi gak terlalu Lama Lama ya Perjalanannya Dengan menggunakan Travel ini Kita langsung Kirim ke Travelnya sekarang Oke Mantap ya Jadi kalau ada Yang ingin Mesan nih Biota-biota hidup ya Ikan hias Laut rawatan Ataupun juga Biota laut Boleh menghubungi kami Di Merin Aquatic Gallery Jalan Iskandar Muda Baru Gangsa ID Nomor 12 C Medan Atau di nomor Whatsapp saya 0821-6655-4455 Oke Salam Merin Aquatic Dari Medan Oke Langsung kami Antar ke Travel Mudah-mudahan Selamat Sampai tujuan Dan bisa Dipelihara dengan baik Kita Biotanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!